Baiklah, dengan begini video ucapan selamat hari raya kita sudah berhasil dibuat ya. Kita hanya perlu mengubah teks dan mengganti animasinya untuk membuat video ucapan selamat hari raya yang unik ya. Sekarang kita dapat mensharinya ke berbagai media sosial kita. Jadi perhatikan videonya baik-baik ya. Oke sebelumnya selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang tutorial cara membuat animasi ucapan selamat hari raya di hape atau mobile tanpa watermark. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke langsung saja, berikut ini adalah caranya. Pertama-tama kita download terlebih dahulu aplikasi untuk membuatnya ya. Dalam tutorial kali ini kami akan menggunakan aplikasi Adobe Spark Post ya. Kalian ketikan saja seperti ini di Play Store kalian. Seperti ini untuk aplikasinya ya. Ini merupakan aplikasi produk dari vendor desain yang terbilang cukup terkenal ya, yaitu Adobe ya. Ini adalah tampilan dari halaman aplikasinya di Play Store ya. Kita install saja di perangkat kita. Oke, kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Selain dapat membuat video animasi, aplikasi ini juga memperbolehkan penggunanya untuk membuat desain gambar ya. Dengan banyak template yang tersedia di dalamnya. Aplikasi ini terbilang cukup mirip seperti aplikasi Canva ya. Namun perbedaannya yaitu Adobe Spark Post ini dia lebih ke desain animasi ya. Oke, disini sudah selesai kita download. Oke, sekarang kita buka saja aplikasinya ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Kita akan diminta untuk login terlebih dahulu ya dalam aplikasinya. Login saja menggunakan akun Google atau akun Facebook kalian atau mendaftar secara manual ya. Disini kita login saja dengan menggunakan akun Google ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, berhasil ya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Adobe Spark Post ya. Dapat kita lihat disini, tersedia berbagai macam template, desain, animasi ya. Kalian dapat menggunakannya sesuai keperluan kalian disini. Oke, untuk menjelaskan tutorial kali ini, kita coba pilih salah satu dari template-nya ya. Oke, kita coba geser tab-nya ke tab animation disini. Kita coba ketikan happy seperti ini, karena dia ucapan selamat ya. Oke, kita coba lihat. Oke, kita gunakan yang ini saja ya. Oke, kita pilih ketuk, kemudian pilih remix this template ya. Oke, setiap proses disana. Baiklah, sekarang kita sudah dapat mengedit desainnya ya. Oke, untuk menghapus watermarknya disini, dia secara default ada watermark disana. Kita ketuk saja untuk watermark yang di bawah bagian kanan itu ya. Kita ketuk, maka akan tampil seperti itu. Kemudian pilih saja remove ya. Maka sudah berhasil dihilangkan ya untuk watermarknya. Oke, kita coba ganti warna latar belakangnya. Seperti ini ya, kita coba warna latar belakang putih. Kemudian kita juga ubah untuk text-nya disini. Dengan selamat hari raya ya. Oke, seperti ini. Kita coba sesuaikan untuk ukurannya. Kita letakkan dan geser biar nampak di tengah ya. Oke, kita coba ubah warna tulisannya juga. Ya, dapat kalian lihat disini, tersedia banyak pilihan warna ketika kita mengedit text dalam desainnya ya. Oke, kita gunakan warna seperti itu. Kemudian untuk elemennya kita coba ubah dengan warna yang lain juga ya. Oke, misalnya disini kita gunakan dengan yang berwarna biru ya. Oke, untuk bagian elemen yang satunya ini kita juga ubah warnanya dengan warna merah ya. Oke, kita coba ubah untuk letaknya juga ya. Disini. Oke, seperti ini. Ya, seperti yang kalian lihat, kita dapat mengubah letaknya ya. Yang mana ini juga mirip seperti aplikasi Canva ya. Pastinya tanpa watermark ya. Dan tentunya juga gratis. Oke, selanjutnya kita berikan saja animation atau animasi ya. Untuk desain kita ya. Kita coba gunakan salah satunya. Seperti ini. Dia animasinya berbeda-beda ya. Disini kita coba berikan animasi untuk text kita ya. Kita coba lihat untuk animasi yang ini. Ya, dia fungsinya seperti mengubah warna ya. Seperti berkedip-kedip seperti itu. Oke, kita gunakan saja ya. Untuk animasi yang ini. Kalian dapat menyesuaikan animasinya sesuai dengan preferensi kalian ya. Oke, sudah selesai ya. Kita ketuk saja menu done atau selesai disini. Selain itu, kita juga dapat menambahkan text dan berbagai macam elemen lainnya ya. Di sana ada text, gambar atau ikon, dan logo ya. Perlu kalian ketahui, keunggulan aplikasi ini daripada aplikasi lainnya yaitu kita diperbolehkan untuk mengubah layoutnya ya. Disini kami menggunakan layout yang berukuran panjang seperti ini untuk digunakan pada status WhatsApp atau Stories Instagram ya. Jika sudah selesai, ketuk saja ikon pada bagian atas kanannya yang seperti ikon download. Kemudian pilih format untuk mengeksportnya ya. Nah, disini kita pilih video untuk formatnya. Jika kalian menginginkan format yang memiliki ukuran yang lebih kecil, maka kalian dapat menggunakan format ketika mengeksportnya dengan pilihan image atau gambar ya. Biasanya format gambar yang bergerak akan disimpan dalam bentuk .gif ya. Oke, ini prosesnya sudah hampir selesai. Kita tunggu ya. Untuk proses exportnya ya. Untuk lama prosesnya sendiri, dia bergantung pada animasi yang telah kalian desain dan tambahkan dalam desainnya ya. Sekali lagi kami tekankan disini bahwa aplikasi ini sepenuhnya gratis ya untuk membuat video yang memiliki animasi. Selain memilih dan menggunakan template yang sebelumnya sudah kalian lihat, kalian dapat membuat desain video kalian dari awal ya. Dengan lembar kerja yang kosong ya. Disini kami juga telah membuat video desain animasi ya. Untuk ucapan selamat. Oke, seperti itu ya untuk animasinya. Jika proses export video sebelumnya sudah selesai, maka itu secara otomatis ditambahkan ke galeri kita ya. Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.